Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menunjukkan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Bek kiri Liverpool, Andrew Robertson mengungkapkan fakta menunjukkan. Dikabarkan, ia pernah mengalami cekcok dengan rekan setimnya yakni Sadio Mane. Namun, percekcokan itu hanya sebatas adu mulut. Insiden tersebut terjadi kalau Liverpool bermain melawan Aston Villa pada November 2019 silam saat Jada turun minum. Menariknya, dua pemain tersebut menjadi penentu kemenangan The Red setelah sebelumnya mereka sempat tertinggal satu gol di babak pertama. Danny Ceballos diklaim tidak ingin bertahan di Arsenal. Namun, di sisi lain, Ceballos juga mengaku tidak bersedia untuk kembali ke klub lamanya yakni Real Madrid. Belansir dari laman One Football, sebuah pemain kabarnya lebih memilih untuk kembali ke klub masa kecilnya yakni Real Madrid. Peballos sendiri saat ini telah menyelesaikan masa peminjamannya di Arsenal. Gelendang Australia, Aaron Moy telah resmi bergabung dengan Shanghai SIPG dari Brighton. Aaron Moy sendiri sebelumnya bergabung dengan Brighton dari Huddersfield. Dia telah mencetak dua gol dalam total 32 penampilan yang dimainkan musim lalu. Kontribusinya pun mampu membuat Brighton untuk meraih poin terbaik di kompetisi Liga Premier Inggris mereka. Penjaga gawang asal Spanyol, Roberto, resmi meninggalkan West Ham United. Dia dilaporkan telah bergabung dengan kontestan La Liga Spanyol yakni Real Valladolid. Roberto bergabung dengan Valladolid melalui status bebas transfer. Roberto sendiri telah menghabiskan waktu selama dua tahun bersama The Hammers. Dia tampil cukup baik sebelum akhirnya melakukan kesalahan yang membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan. Ovi Ejeria telah resmi meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan klub championship Reading. Sang pemain dikabarkan mendapatkan kontrak secara permanen. Ejeria yang masih berusia 22 tahun sebelumnya bergabung dengan Reading melalui status Benjamin. Menyusul performa gemilangnya. Reading pun tidak ragu untuk memberinya kontrak permanen. Dilaporkan, untuk mengangkut Ejeria, Reading harus mengeluarkan dana sebesar 3 juta pounds atau setara dengan 58 miliar rupiah. Pelati Juventus, Andrea Pirlo sudah menemukan target transfernya. Alih-alih meminta dibelikan Lionel Messi. Pirlo diklaim menyodorkan Hector Bellerin sebagai prioritas transfer. Hector Bellerin sendiri mengalami musim yang sulit di arsenal usai cedera ligamen yang didapat pada musim 2018-2019. Namun, pemain asal Spanyol itu mulai sembuh dan bisa bersaing di tim utama. Selain kembali dari cedera, eks pemain Barcelona ini juga mampu menunjukkan performa yang cukup baik. Napoli telah melakoni pertandingan pramusim melawan Le Aquila. Dalam pertandingan itu, anak asal Gendarro Gattuso berhasil menang dengan skor 11-0. Seluruh gol tersebut dicetak oleh Lorenzo Insigne, Dries Mertens, dan Hirving Lozano. Yang menarik, rekrutan anjar mereka Victor Oshim Heng juga berhasil catatkan namanya di papan skor. Tak tanggung-tanggung, pemain berusia 21 tahun itu berhasil mencetak hat-trick hanya dalam waktu 8 menit. Klub Serie B Monza yang merupakan kepunyaan dari Silvio Berlusconi resmi mendapatkan jasa Carlos Agusto. Carlos Agusto yang baru berusia 21 tahun itu digayat dari Klub Corinthians. Belansir dari Football Italia, Carlos Agusto diboyong dengan dana senilai 4 juta euro atau setara dengan 69 miliar rupiah. Pembelian ini dinilai brilian karena Carlos Agusto dianggap sebagai pemain muda yang memiliki skill luar biasa. Domenico Berardi dilaporkan keluar dari squad Italia yang akan berkompetisi di UEFA Nation League. Seperti diketahui, Gli Azuri bakal bertanding melawan Bosnia dan juga Belanda. Ketidak ikut sertaan pemain milik Sassuolo ini sendiri adalah karena masalah cedera. Dikatakan oleh pihak klub, Berardi mengalami masalah pada otot tendon kaki kirinya yang mengharuskannya beristirahat dalam waktu yang tidak ditentukan. Parma mengumumkan bahwa ada salah satu pemain mereka yang terjangkit virus mendular. Hal itu disampaikan setelah para staff dan pemain memakukan tes web sebelum menjalani latihan untuk menghadapi pramusim. Parma menyebutkan bahwa sebelumnya tidak ada gejala apapun yang menimpa sang pemain untuk namanya sendiri. Pihak klub sampai saat ini belum memberitahukan secara pasti. Pemain Real Madrid, Danny Carvajal membeberkan lawan tersulit yang pernah dihadapinya. Pemain berusia 28 tahun itu menyebut bahwa bintang PSG, Neymar Junior yang menjadi lawan terberat di atas lapangan. Carvajal pernah berduel dengan Neymar di atas lapangan baik saat masih berkostum Barcelona maupun studihan di PSG. Terakhir kali, kedua pemain bersuah saat Real Madrid ditahan PSG 2-2 di Santiago Bernabeu. Dalam pasok grup Liga Champions 2019-2020, ia menyebut Neymar sangat sulit dijaga menyusul pergerakannya yang sulit ditebak. Villarreal telah mengumumkan masa depan keeper mereka, Andres Fernandez. Tim kapal selam kuning memberitahu bila penjaga gawang berusia 33 tahun itu kini resmi berseragam WSK. Setelah melewati proses regosiasi yang cukup panjang, kesepakatan pun akhirnya terjalin di mana nilainya tidak disebutkan secara rinci. Selama 4 musim membela Villarreal, Fernandez telah memainkan sebanyak 53 pertandingan. Nasib Eden Hazard tampaknya masih belum temui titik terang. Selain dianggap belum mampu beradaptasi dengan baik, Hazard kembali mengalami masalah berat badan. Hasilnya, dia kembali terkena buli oleh para penggemar. Masalah ini dianggap tidak seharusnya terjadi pada Hazard. Pasalnya, menjaga kondisi tubuh merupakan kewajiban seorang pemain. Terlebih, musim lalu Hazard juga pernah mengalami masalah terubah. Dalam beberapa hari terakhir, nama Martinez santer dikabarkan bakal hengkang meninggalkan Allianz Arena. Hal itu terasa wajar karena sang pemain jarang mendapatkan kesempatan tampil. Sejumlah klub pun tertarik untuk mendapatkan jasa sang pemain. Menurut laporan di Spanyol, sang gelandang akhirnya mengatakan kalau ia tertarik untuk bergabung bersama Real Sociedad. Bayang, selaku klub pemilik Martinez pun merasa tak keberatan untuk melepas gelandangnya ini. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Martin Odegaard akhirnya kembali ke Real Madrid. Dirinya dimasukkan ke dalam skot Zinedine Zidane yang akan berlaga pada musim kompetisi 2020-2021. Sebagai bentuk pertanggung jawaban, Odegaard bertekad mengerahkan seluruh kemampuannya untuk Real Madrid. Dirinya yang tampil luar biasa bersama Real Sociedad pada musim lalu pun dinilai bakal memberikan dampak positif bagi klub berjuluk Las Blancas. Dari pekan kedua Liga Perancis, Olimpik Marseille sukses mengalahkan Bres dengan skor 3-2. Gol Marseille diciptakan oleh Florian Tauvin dan dua gol dari Dujek Kaletaka. Sementara gol dari Bres dicetak oleh Romain Falfrey dan Gaetan Carbonier. Atas hasil ini, Marseille naik ke urutan 10 sedangkan Bres masih terbenam di dasar kelas men. Lyon memenangkan Liga Champions Wanita untuk tahun kelima berturut-turut setelah mengalahkan Wolfsburg 3-1 di San Sebastian. Ketiga gol Lyon dicetak oleh Eugene Lesomar, Saki Kumagai dan juga Sarah. Sementara satu gol dari Wolfsburg tercipta lewat aksi Alexandra Popp. Ini merupakan gelar ketujuh bagi Lyon di kompetisi Liga Champions Wanita. Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Donny van de Beek. Van de Beek sudah sepakat dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga Juni 2025 yang ditawarkan MU kepadanya. Kini, MU tengah menggelar pembicaraan dengan Kubu Ayak untuk mencoba langsung memboyong van de Beek dengan biaya transfer bernilai sekitar 45 juta euro. Sang pemain dilaporkan bakal terbang ke Manchester guna menjalani tes medis. Kepindahan Kai Havertz dari Bayern Leverkusen ke Chelsea kabarnya tinggal selangkah lagi. Hal ini diketahui saat Havertz tidak mengikuti sesi terakhir kebugaran sebelum memulai pramusim bersama Leverkusen. Kedua klub sedang melakukan negosiasi untuk nilai transfer Havertz. Sejauh ini, The Blues sudah mengajukan penawaran sebesar 70 juta pounds atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Namun sepertinya Leverkusen masih ingin diangka 90 juta pounds. Manchester City sangat serius terhadap Lionel Messi. Mereka siap memberikan bayaran besar dan juga sudah menyiapkan jurus untuk menghindari pelanggaran aturan FFP. Klausel Messi di Barcelona senilai 700 juta euro atau setara dengan 12 triliun rupiah. Kabarnya, City akan menawarkan kontrak 5 tahun kepada La Pulga. Kontrak ini akan dibagi menjadi dua periode, yakni 3 tahun bersama City dan 2 tahun dengan klub segrup mereka yakni New York City di MLS. Messi akan mendapatkan 100 juta euro atau 1,7 triliun rupiah per musim sebelum pajak. Total, nilai kontraknya akan mencapai 750 juta euro atau 13 triliun rupiah selama 5 tahun. Selain itu, akan ada kucuran 250 juta euro atau 4,3 triliun rupiah untuk uang bonus bagi Messi agar mau bergabung dengan New York City. Situasi rumit Lionel Messi di Barcelona turut memancing komentar Presiden Argentina Alberto Fernandez. Ia punya harapan tersendiri untuk La Pulga. Fernandez mengaku tak terlalu masalah andai kebersamaan Messi dan Barcelona harus berakhir. Ia cuma berharap Messi bakal menutup karir di Argentina, khususnya di New York City Old Boys klub masa kecilnya. Kalau dia memang tidak pensiun di Barcelona, dia harus pensiun di New York City seperti Marcelo Pilsa. AC Milan berhasil mengalahkan klub rival sekotanya Inter Milan dalam perburuan untuk mendatangkan Sandro Tonali. Inter lebih dulu melakukan pembicaraan dengan Brescia untuk transfer Tonali bahkan sejak musim 2019-2020 masih berjalan. Daerah Zuri tadinya telah sepakat untuk memboyang Tonali dengan biaya 35 juta euro atau sekitar 609 miliar rupiah. Agar tetapi, kepindahan tersebut tidak kunjung terjadi lantaran Inter dikabarkan belum menyerahkan dana yang telah disepakati kepada Brescia. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan Milan untuk ikut bersaing mendapatkan jasa Tonali. Kebersamaan Neymar dengan sponsor Nike yang telah berlangsung selama 15 tahun tampaknya akan menemui titik akhir. Dia tak mau memperpanjang kontraknya dengan aparel asal Amerika Serikat tersebut. Penghentian kontrak Neymar di Nike disinyalir lantaran tidak ada kata mufakat dalam upaya perpanjangan kerjasama di antara kedua pihak. Sebelumnya, pembicaraan kontrak di antara Neymar dan Nike sudah dilakukan sebelum kompetisi dihentikan pada Maret lalu. Setelah beberapa pekan terus dispekulasikan terkait masa depannya, Zlatan Ibrahimovic akhirnya akan menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun dengan AC Milan. Menurut laporan, kontrak tersebut bernilai 6,2 juta pounds atau setara dengan 121 juta rupiah. Dengan demikian, Ibra bakal membela Milan sampai akhir musim 2020-2021 mendatang. Melalui akun Twitter resminya, Tottenham Hotspur mengumumkan perekrutan Matt Doherty dari Wolverhampton. Bekanan berusia 28 tahun itu dilaporkan di Boyong Spurs dengan maher mencapai 15 juta pounds untuk durasi 4 tahun. Real Betis telah mengumumkan kedatangan Claudio Bravo menyusul kontraknya yang berakhir dengan Manchester City. Betis mendapatkan jasa Bravo secara gratis. Bersama Los Verdi Blancos, Bravo diikat kontrak berdurasi 1 tahun dengan memiliki opsi untuk menambah satu musim lagi yang masuk dalam kesepakatan. Lewat media sosialnya, Juventus resmi mendatangkan gelendang asal Amerika Serikat, Weston McNey dari klub Bundesliga, Schalke. McNey didatangkan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian pada akhir musim 2020-2021. Real Madrid dikabarkan telah menyetujui kesepakatan mengirim striker Mariano Dias dengan status pinjaman ke Benfica pada musim 2020-2021. Dias memang tak masuk dalam rencana Zinedine Zidane yang akan melakukan perombakan dalam squad Los Blancos. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!